Asnawi Mangkualam kembali dirumorkan bakal hijrah ke klub kasta tertinggi Korea Selatan. Ambisi Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam untuk bermain di kasta tertinggi di Liga Korea Selatan kemungkinan dapat terwujud. Asnawi Mangkualam dikabarkan menarik sejumlah klub-klub Liga Kasta Tertinggi Korea Selatan untuk merekrutnya. Kabar terbaru disampaikan oleh pengamat Liga Korea Selatan bernama Ross Davis. Melalui cuitannya di Twitter pada tanggal 11 Januari tahun 2023, ia mengabarkan Asnawi Mangkualam dirumorkan bakal bergabung dengan Jeju United. Jeju United sendiri merupakan salah satu dari klub kasta tertinggi dari Liga Korea Selatan, Kali K-1. Jeju United sendiri merupakan salah satu klub elit di Korea Selatan. Jeju United juga pernah jadi juara Liga Kasta Tertinggi Korea Selatan atau Kali K-1 pada musim 1989. Pada musim lalu, Jeju United berhasil finish di peringkat kelima dari 12 tim. Posisi tersebut hanya terpaut satu strip dari tiket playoff menuju AFC Champions League musim depan. Saat ini, Asnawi Mangkualam masih terikat kontrak dengan Ansan Greeners yang tampil di Kali K-2 atau Liga Kasta Kedua Korea Selatan. Asnawi Mangkualam sedang menjalani musim keduanya di Liga Kasta Kedua Korea Selatan tersebut. Asnawi Mangkualam masih terikat dengan kontrak sampai akhir musim 2023 bersama Ansan Greeners. Asnawi Mangkualam tampil sebagai salah satu back kanan andalan tim Usai memasuki paru kedua musim. Penampilan apiknya bersama Ansan Greeners membuatnya tampil bersama Timnas Indonesia. Asnawi Mangkualam terakhir kali tampil bersama Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022. Asnawi Mangkualam berhasil bawa Timnas Indonesia sampai babak semifinal Piala AFF 2022. Di babak semifinal, Timnas Indonesia gagal menembus partai puncak Usai kalah dari Vietnam dengan agregat 0-2. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!